Halo semua, kali ini saya mau sharing tentang manfaat daun melinjo karena kemarin kebetulan Alhamdulillah ada yang ngasih saya daun melinjo sebanyak ini dan di belakang juga masih ada 2 kantong lagi daun melinjo dan masih segar-segar semuanya seperti ini nah karena saya saat ini memiliki banyak sekali daun melinjo di rumah jadi saya sendiri penasaran ingin mengetahui apa aja sih manfaat atau kandungan yang ada di dalam daun melinjo ini apa aja manfaat yang akan kita dapat jika kita mengkonsumsi daun melinjo ini daun melinjonya banyak sekali Alhamdulillah sebelumnya sebelum ada yang ngirim daun melinjo ini kepada saya saya sempat memperoleh info bahwa kandungan daun melinjo ini sangat baik ternyata manfaat atau hasil dari daun melinjo ini sangat baik diantaranya bisa mengobati diare atau sakit perut kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai anti-aging atau menunda penuaannya nah manfaat anti-aging ini pasti disukai oleh wanita ya siapa sih yang gak ingin awes muda kemudian dia juga bisa mengobati penyakit radang gusi ya atau gusi bengkak yang paling penting daun melinjo ini mengandung banyak antioksidan artinya dia bisa menangkal atau mengusir radikal bebas dari tubuh kita radikal bebas itu kan bisa menyebabkan berbagai gangguan ya atau penyakit di dalam tubuh kita diantaranya penyakit-penyakit berbahaya seperti tumor sampai cancer nah sebagai manusia kita kan wajib berikhtiar ya jadi berikhtiar itu baik salah satu contoh ikhtiar itu bisa saja dengan cara berusaha mengkonsumsi makanan yang lebih segar lebih alami seperti daun melinjo yang segar yang saya pegang ini dengan mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang instan atau makanan-makanan yang diawetkan jadi mulai sekarang lebih sering-seringlah mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih segar dan lebih alami seperti sayur-sayuran segar oh iya di video ini saya bukan berarti menganjurkan bahwa daun melinjo ini adalah obat ya tidak ya karena saya juga bukan seorang dokter disini saya hanya sharing tentang makanan yang baik untuk kita dan manfaat yang akan kita dapatkan jika kita mengkonsumsi daun melinjo ini jika ada di antara teman-teman yang saat ini kebetulan sedang ada masalah dengan kesehatannya sebaiknya tetap berkonsultasi dulu dengan petugas kesehatan terdekat jadi di video ini saya hanya sharing tentang apa aja manfaat atau hasil yang akan kita dapatkan jika kita rutin atau sering mengkonsumsi daun melinjo ini dengan cara yang baik jadi manfaat atau hasil apa aja yang akan kita dapatkan jika kita rutin atau sering mengkonsumsi daun melinjo ini jadi dipakai tanda kutip ya rutin jika rutin mengkonsumsinya jika rutin mengkonsumsinya oh iya berbeda dengan bijinya ya konon katanya kalau mengkonsumsi biji melinjo secara berlebihan bisa menyebabkan asam urat tapi kebetulan saya tidak pernah merasakan atau tidak pernah bermasalah dengan asam urat jadi tidak pernah merasakan asam urat itu seperti apa ya mudah-mudahan jangan sampai nah daun melinjo ini kalau dikonsumsi secara rutin pun katanya tidak akan menyebabkan asam urat seperti kalau mengkonsumsi biji melinjo ini jadi aman ya silahkan kita bisa mengkonsumsi daun melinjo ini secara rutin tidak apa-apa aman tidak akan menyebabkan asam urat nah untuk lengkapnya yuk kita simak apa aja sih hasil atau manfaat selengkapnya dari daun melinjo ini daun melinjo atau nama ilmiahnya adalah kinetum genemon ternyata memiliki banyak manfaat dia bahkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh tentunya jika dikonsumsi secara rutin dan dengan pengolahan yang baik dan benar ya tanaman melinjo sendiri merupakan tanaman berbiji yang sudah tidak asing lagi di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis biji beserta daunnya biasa digunakan oleh masyarakat sebagai bahan dasar pembuatan makanan kandungan vitamin C, jad besi hingga protein pada daun melinjo dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan tubuh serta mencegah berbagai penyakit banyak orang takut mengkonsumsi buah melinjo karena dinilai bisa mengekibatkan asam urat namun sebaiknya Anda tidak menghindari makan bagian daun dari tanaman ini karena manfaat daun melinjo bagi kesehatan ternyata cukup banyak di Indonesia daun melinjo biasanya diolah dengan cara ditumis bersama kulit biji melinjo atau dijadikan campuran pada sayur lodeh maupun sayur asam dibalik rasa khas daun melinjo itulah terdapat khasiatnya meski sebagian besar orang menikmati daun melinjo sebagai kuliner khas Indonesia namun tidak sedikit pula yang menjadikannya sebagai obat herbal alternatif berikut beberapa manfaat melinjo untuk kesehatan 1. menstabilkan kadar gula darah kandungan antioksidan jenis flavonoid pada daun melinjo berpotensi menstabilkan kadar gula darah flavonoid memiliki aktivitas sebagai anti diabetes melalui fungsinya sebagai antioksidan yang mampu mengikat radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif yang mampu mengurangi retensi insulin serta mencegah perkembangan dispungsi dan kerusakan sel beta pankreas 2. menyembuhkan diare sebuah penelitian dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta terhadap efek antioksidan ini menunjukkan manfaat daun melinjo sebagai pembasmi bakteri S. cerecia coli bakteri E. coli ini merupakan patogen yang paling sering mengakibatkan diare pada anak-anak maupun dewasa sebuah uji laboratorium menunjukkan ekstrak daun melinjo terbukti ampuh 90% membasmi bakteri ini 3. meredakan bengkak pada gusi hal ini dikarenakan antioksidan pada daun melinjo mengandung sifat antiperadangan dan meningkatkan sistem imun 4. anti penuaan atau anti aging salah satu rahasia awet muda adalah rajin mengkonsumsi buah dan sayuran termasuk salah satunya adalah daun melinjo antioksidan pada daun ini terbukti secara ilmiah dapat merangsang produksi kolagen, serat, dan protein yang dibutuhkan oleh kulit untuk meregenerasi jaringannya yang telah rusak atau mati 5. memperbaiki metabolisme tubuh melinjo juga mengandung jad yang terbukti dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga ginjal dapat bekerja dengan lebih baik dan efektif kondisi ini akan berangsur-angsur membuat tekanan darah menjadi normal nutrisi dari makanan yang kita konsumsi cepat diserap oleh tubuh dan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh meningkat keren ya tip saya tentang cara lain mengkonsumsi daun melinjo ini adalah dengan cara mengukusnya sebentar saja jadi lebih baik mengukus daripada merebus biar kandungan giji atau hasiatnya tidak banyak terbuang atau berkurang jadi selain mengkonsumsinya sebagai tambahan untuk sayur asem ataupun sayur lodeh kita pun bisa mengukusnya sebentar lalu siap dimakan bisa divariasikan dengan sambal tomat sambal kacang ataupun bisa dimakan tunggal ya nah teman-teman demikianlah seri dari saya tentang hasiat daun melinjo terima kasih sudah nonton video ini semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih i'll see you on my next video daaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye